hai 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 hanya nah kalau menurut data hisab itu dibawah no dibawa masih terkel terjatuh masih di bawah Irnu masih di bawah mabib kok melaksanakan rupiah terhilang udah ketahuan datanya segitu kami menggunakan patokan perintah Rasul sumu liru yati waftiru liru yati berpuasalah kalian karena melihat bulan berbukalah kalian karena melihat bulan proses adanya atau data hisab biar segitu kami tetap melaksanakan rusak rohiyatul hilal atas dasar perintah Rasul sumu beritahkan rupiah kami rupiah tidak peduli dengan berapa berapa ukuran derajatnya yang penting kami berupaya ada pun nanti melihat dan tidak melihat itu urusan nomor dua yang penting ikhtiar yang penting melaksanakan perintah Rasul berarti artinya kalau misalkan hari ini tidak mencapai 3 derajat kemungkinan kuasa hari Selasa Pak secara hisab memang susah untuk terlihat secara hisab secara ilmiah rasanya tidak mungkin akan terlalu misalnya ini saya masih berandai kalau seandainya sore ini rupiah bisa terlihat kalau seandainya berarti nanti malam-malam Senen mulai terawet mengawali Romadu berarti hari Senen tanggal 11 April tapi kalau hari ini sore ini ternyata hilal tidak terlihat tidak terlihat itu mungkin karena karena memang yang ada di bawah di bawah di bawah ketentuan Mabim Zadatirno juga mungkin potensi alam karena cuaca mendung Pak mungkin karena mendung tertutup awan tebal dalam kondisi begitu kaya Rasul kata Rasul wa'enhum mahalaikum salatidah yaumma kalau seandainya cuaca kondisi alam yang tidak menentu yang tidak menentu karena tebalnya awan atau tertutup awan tebal kata Rasul sempurnakan salatnya menjadi 30 hari berarti kalau tidak terlihat trawehnya malam selasa awal-awal puasanya itu hari Selasa tanggal 12 Maret Mei April Pak April maaf April apanya puasanya 12 April berarti Pak eh Maret Maret ya 12 Maret oh oh iya iya 12 Maret pengen mundur lagi